Pembalap Kalimantan Utara yaitu Fitri Yadi sukses menyelesaikan perlombaan rotres di kelas standar perorangan pada Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua pada Rabu 6 Oktober lalu. Fitri Yadi yang start di posisi ke-21 berhasil menyelesaikan pertandingan di urutan ke-13. Sementara di posisi pertama ditempati pembalap Tuan Rumah yaitu Fahmi Basam. Kemudian posisi kedua pembalap asal Jawa Tengah Wahyu Nugroho dan posisi ketiga ditempati oleh pembalap asal Sumatera Selatan yaitu Radeta. Menanggapi hasil balapan tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Utara Sulis Krisbowo mengatakan, meski belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal, namun pembalap Kalimantan Utara yang sudah menyelesaikan pertandingan dinilai sudah membuatnya bersyukur. Apalagi dalam kelas tersebut, banyak pembalap papan atas yang tidak bisa sampai ke garis finish. Meski finish di posisi tengah, baginya bukanlah hal yang mengecewakan. Dari hasil evaluasi ia menilai, pembalap Kalimantan Utara tidak menemukan kendala selama pertandingan, dan dari segi motor, ia juga menilai sama rata karena berada di kelas standar. Namun untuk sirkuit, pembalap Tuan Rumah memang sangat diuntungkan. Hal tersebut dikarenakan, para pembalap Tuan Rumah sudah beberapa kali menjalani kejuaraan di sirkuit tersebut, meski belum bisa membawa pulang medali. Namun IMI Kalimantan Utara tetap akan melakukan evaluasi dan pembinaan berkelanjutan terhadap para pembalap ke depannya. Pembalap yang diunggulkan, bahkan kita melalui pembalap Asia, pembalap dari nasional di Banfrik, di Indukrik, seperti Ali Sahya Mahindra, kemudian yang dari DKI, kemudian M. Iropil Bitolni yang dari Jawa Timur, kemudian ada Ferozy yang kembali balasan juara di Banfrik, kemudian Bimas Tujat-Tujat Mokoh yang dari Kalimantan Timur, juga baru menjuari di Banfrik, kemudian dari Muhammad Ferozy yang kemarin dari Kuali Senggara juga baru berjuara. Jadi kita menempatkan posisi tengah itu juga bersyukur, tidak mengecewakan, tidak memerlukan bagi potingan Kalimantan. Separuh dari peserta, kita mempindahkan ke belakang, karena kita melihat bahwa banyak-banyak pembalap top-top yang banyak berhubungan di sini, karena samping ketatnya pertandingan itu, kita ketika ada beberapa pembalap nasional, bahkan tidak sampai finish, karena terjadinya gesengan-gesengan dilintaskan.